Halo, what's up guys, welcome back to my youtube channel, Hanif Moflihul Halo guys, jadi sesuai request dari kalian nih, kan pada minta bikin tutorial edit foto Jadi pada video kali ini dan mungkin seterusnya, saya akan berbagi tutorial edit foto menggunakan aplikasi ligroom Jadi aplikasi yang saya pakai buat edit foto di mobile itu pakai ligroom yang simple Terus kalau di pc atau laptop itu saya pakainya photoshop Jadi saya itu lebih sering edit foto, edit warna itu di ligroom mobile Karena itu lebih simple, terus juga gak makan waktu lama gitu Kalau mau ngedit warna di laptop itu, makan waktu buat booting laptop, buka program photoshopnya juga lama gitu loadingnya Jadi mendingan pakai hp yang simple gitu Terus ligroom yang saya gunakan itu ligroom yang premium Jadi kalau ligroom di playstore itu ada ligroom yang biasa Teman-teman bisa upgrade ke premium Kalau punya duit Tapi tenang Kalau teman-teman mau yang gratisan Saya punya yang Jadi Yang mode yang Ya mungkin Legal gak sih Tapi legal lah Jadi Jadi Saya udah download aplikasi ligroom mobile yang mode Jadi Yang mode itu fiturnya Fitur premium Tapi tetap gratis Nanti akan saya share di video selanjutnya Nah jadi Mungkin teman-teman ada yang nanya Kenapa sih edit fotonya pakai ligroom Kenapa gak aplikasi yang lain Misalnya kayak VSCO atau apalah aplikasi edit foto yang lain Karena Saya pakai ligroom itu Buat edit foto Secara manual gitu Jadi Kebanyakan orang edit foto itu kan cuma pakai viset-viset Katanya kalau yang di VSCO itu visetnya banyak Terus bagus-bagus gitu Di ligroom juga sebenarnya Ada viset Tapi Gak sebanyak di VSCO atau Aplikasi edit foto lainnya gitu Yang saya suka dari ligroom itu Kalau edit foto itu Bisa secara manual gitu Kalau di ligroom itu Saya suka secara manual Edit warna Misal ada foto Dalam hutan kan ada Pohonan warna hijau Dan misal saya ingin edit warna hijau itu Menjadi warna Semi keorenan Atau kekuningan gitu Kuningan Ya gitu Jadi Saya sukanya itu manual Misal Kalau di fitur premium itu Kita bisa menyeleksi bagian yang ingin kita edit Misal bagian sini Kita akan edit warna menjadi Biru Kebiru-biruan gitu Kayak Old gitu Terus yang sebelah sini Mau saya edit menjadi bagian Yang keoren-orenan atau hot gitu Itu bisa teman-teman Jadi Kalau di ligroom itu Bisa secara manual Kalau di fitur Kebanyakan pakai preset gitu Itu juga kalau di ligroom itu Toolsnya Toolsnya Itu lebih banyak Terus nih teman-teman Kalau di ligroom Itu kita bisa bikin preset sendiri Misal kita udah Pernah edit foto Istilahnya bikin preset Yang misal kalau Warna hijau Itu kita bikin kayak Kayak ke musim semian Ke coklat-coklat Keoren-orenan gitu Itu juga bisa Terus misal kayak Apa Kecerahan sama kontrasnya itu Udah diatur Terus kita kalau mau edit foto yang Misal tempatnya kayak gini Di hutan Di hutan Di hutan Di mana Itu kita tinggal pakai preset Yang udah kita bikin gitu Jadi Itu kelebihan ligroom Jadi Kesimpulannya teman-teman Kalau di ligroom itu Edit fotonya secara manual Kita mengubah dari setiap Misal Ada Kan ada Kontras Exposure Atau kecerahan Warna putih Hitam Tercedo-cedo Gitu Jadi kalau di ligroom itu Ya secara manual Nanti video kedepannya Saya akan membuat tutorial Menggunakan ligroom Jadi Jangan lupa Subscribe channel saya Hanyap Poblik Hull Supaya gak ketinggalan video Berikutnya Video tutorial edit foto ini Terus juga Nanti kedepannya Akan saya share Aplikasi ligroom Yang Kemium Tapi Gratis Gratis Gratisan Oke teman-teman Jangan lupa Like video ini Terus juga Jangan lupa Comment Kalau teman-teman Ada yang Tahu tentang Ilmu edit foto Kita sharing-sharing Di kolom komentar Terus Jangan lupa juga Untuk share Ke teman-teman kalian semua Oke See you again In the next video Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax